Ia bisa kembali ke Indonesia. Kehadiran Kapten Timnas Portugal di tanah air ini tak lepas dari perannya sebagai duta forum peduli mangrove Bali. Kebahagiaan Ronaldo semakin lengkap lantaran ia bisa bertemu kembali dengan anak asuhnya yang bernama Martunis. Saat bencana tsunami melanda Aceh di tahun 2004 silam, Martunis yang mengenakan kostum Timnas Portugal dengan nomor 10 ini bisa selamat lantaran tersangkut di pohon mangrove. Seandainya tak ada pohon mangrove itu, maka tak akan ada cerita tentang Martunis dan mega bintang Cristiano Ronaldo. Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo peduli dengan kelestarian dan konservasi alam di Indonesia. Di tengah liburannya, bintang klub Real Madrid itu masih menyempatkan diri mengunjungi Indonesia dalam statusnya sebagai duta forum peduli mangrove Bali. Hari Rabu kemarin, Ronaldo terlibat dalam aksi penanaman mangrove bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan hutan mangrove Telago Wajah Tanjung Benawa Bali. Indonesia bukan negeri yang asing bagi pemain berjuluk CR7 itu. Tujuh tahun silam, Ronaldo pernah datang dan berkunjung ke Aceh menemui Martunis, pocah yang selamat dari bencana tsunami 2004 karena tersangkut di pohon mangrove dengan mengenakan kostum Timnas Portugal bernomor punggung 10. Menurut Menteri Kehutanan Zul Kifri Hasan, kesedihan Ronaldo menerima tawaran sebagai duta mangrove tidak terlepas dari kisah kajaiban Martunis dan tsunami Aceh. Martunis ini dulu pada tsunami Aceh melalui jaringan sosial muncul foto-foto Ananda ini salah satu yang selamat, Bapak, karena tersangkut di pohon mangrove. Melalui jaringan sosial foto-foto dia menyebar dan Ananda ini memakai baju kawas Ronardo. Melalui jaringan sosial dan anak-anak sehingga mereka tahu itu adalah dunia yang lebih baik untuk mereka. Melalui jaringan sosial, mereka bisa membuat tempat yang lebih baik. Kita berikan temuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas bapak-bapak dan negara yang merupakan satu kehormatan untuk datang kembali ke Indonesia. Saya senang sekali datang ke Indonesia dan saya harap peran saya di hari ini dapat memberikan dorongan kepada inisiatif untuk mematkan bapak. Terima kasih atas bapak. Terima kasih atas bapak. Cristiano Ronaldo bersedia menjadi Mangrove Ambasador Bali Indonesia. Saya berharap dengan kesediaan Ronaldo ini ya, kecintaan kita terhadap Mangrove yang memiliki banyak kelebihan itu semakin tinggi. Mangrove atau pon bakau dalam Indonesia begitu melekat dalam diri kapten Timnas Portuga ini. Dalam keterangan pers yang digelara busur di Hotel Kartika Plaza Bali, Ronaldo kembali menegaskan alasannya menjadi duta peduli Mangrove dan mengaku tanpa dibayar sepasar pun. Dengan mengusung tema Save Mangrove, Save Earth, Ronaldo tanpa ragu mengiakan ajakan datang ke Pulau Duwata. Terima kasih atas bapak. Terima kasih atas bapak. Terima kasih atas bapak. Terima kasih atas bapak. Meski Irina tak ikut dalam aksi penanaman Mangrove. Lebih kurang tiga bulan yang lalu, kami berkunjung dan bertemu dengan kawan-kawan dan mendapat support juga dari Kak Sina untuk berkeran aktif. Oke, kalau you menyeramakan hutang, menyeramakan mangrove dan itu Bali, saya akan dengan buka rela ikut men-support program ini agar semua orang di Indonesia dan semua orang di dunia lebih selamat mengetahui bahwa. Satu hal yang paling berkesan bagi Ronaldo saat datang ke Indonesia yakni pertemuannya kembali dengan Martunis. Tujuh tahun berpisah, kini Martunis sudah duduk di bangku SMA. Tak heran, Ronaldo tak sungkan memeluk anak muda asal Aceh tersebut. Ia mengaku bahagia melihat Martunis sekarang sudah besar dan tumbuh sehat. Seandainya tak ada Mangrove kala itu, tak mungkin ada cerita tentang Martunis dan sang mega bintang Ronaldo. Anak-anak dari Aceh, kamu berjumpa tahun 2005, bagaimana rasanya melihat Anak-anak kamu lagi? Itu merasa yang hebat, saya melihat dia, 7 tahun, dan dia kelihatan seperti yang sama, sejujurnya. Dia tidak kelihatan seperti kamu, ya? Dia kelihatan seperti kamu? Dia kelihatan seperti kamu.